Halo pencari wawasan Manchester City vs Real Madrid di live pertama semifinal Liga Champion 2021-2022 sudah dikatahui Setelah 90 menit bermain di Stadion ETH pada hari Rabu tanggal 27 bulan 4 2022 Dini hari tadi, citizen julukan Manchester City menang 4-3 atas Real Madrid Seperti apakah jalannya pertandingan itu? Yuk kita bahas Namun sebelum lanjut, mari berteman dengan kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita bola lainnya dari kami yang tentunya memberikan wawasan baru bagi itu semua Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Pada bawah pertama, Manchester City berupaya mengontrol pertandingan sejak sepak mula Mengejutkan tim tamu via gol cepat The Brainer Gelendang asal Milgia itu mengelabui lini belakang Madrid untuk menyusup ke dalam kota penalti De Bruyne menyebut umpan lambung Riyad Mahrez dengan sundulan yang membuka keunggulan untuk Manchester City 9 menit berselang City lagi-lagi menambah gol Kali ini giliran Gab dan Jesus yang merensai ke muka gawang Stiker asal Brazil ini menangi duel dengan David Alaba untuk menggandakan keunggulan Manchester City Sepanjang 30 menit pertama, lini belakang Real Madrid kerap membuat kesalahan yang berujung peluang berbahaya untuk Manchester City Untungnya bagi tim tuan tamu Mahrez Faden hingga Jesus gagal memaksimalkan peluang itu Pada menit ke-33, Real Madrid memperkecil ketinggalan Menyambut umpan silang Ferland Mendy Bansema sukses menandu bola ke sudut gawang Ederson Skor 2-1 berlangsung hingga bab pertama berakhir Di babak kedua, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan langsung tancap gas setelah jeda turun minum Tempo permainan yang tinggi masih mereka pertahankan mengingat barisan pertahanan lawan sedang berantakan Pada menit ke-53, gelandang Manchester City, Phil Podden mencatatkan namanya Dipan skor pada menit ke-53 dan menjauhkan kedudukan 3-1 Gol tersebut tercipta berkat umpan Manis Fernandino Sundulan mengarah tepat ke pojok gawang Lini pertahanan El Real kembali berulah pada menit ke-74 Tendangan keras Bruno Silva dari kota penalti mampu membuat Courtless terdiam tanpa respon sedikit pun Skor pun kembali berubah menjadi 4-2 Sayangnya, keunggulan dengan defisi 2 gol itu tak mampu dijaga dengan baik oleh The Citizen Almiric lapor melakukan handball di kota terlarang Benzema dengan tenang melakukan paninka untuk mengecoh Ederson Alhasil Manchester City menang 4-3 atas Real Madrid Itulah pembahasan pada video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like Dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wasan baru kepada sama Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Terima kasih Terima kasih